Jadi kita disini ada Chevrolet Spin, bukan nge-gacha atau nge-draw ya, beda lagi itu mah. Ini Chevrolet Spin, itu kalau diterjemahin artinya memutar. Nah ini tipe LT, nah tipe LT itu bedanya, disini grillnya itu bagian pinggir-pinggir itu gak chrome. Gak chrome, hitam doff segini. Ini grill ciri khas Chevrolet ya, grill kebagi 2 dengan logo Chevrolet tengah, kecil di atas, besar di bawah. Dia ada fog lamp juga mode kristal di bawah situ. Vampernya pun suara bodi ya tetep ya ini. Headlamp yang standar lah masih mode kristal, ini lampu utama, ini lampu senja, ini lampu sen. Yang LT ini mesinnya 1200cc ya, Spin itu ada yang mesin 1500 bensin sama ada yang 1300 diesel. Cuma yang diesel itu agak langka emang. Nah dia EcoTech, makanya ini mesinnya 4 cylinder 1200cc dengan tenaga 85 HP. Teknologi EcoTech ya. Dulu ini jadi LMPV-nya dari Chevrolet, cuma sayang penjualannya sepertinya agak kurang menyenangkan ya. Bisa dibilang gak laku sih mobil ini sebenernya dulu. Makanya ini mobil juga udah discontinue, mereknya aja udah gak jelas, udah lengkang dari Indonesia udah lumayan lama. Bahkan di pameran aja Chevrolet kayaknya gak kedengeran lagi. WTW ini mobil dijual di Alphamobil Indo ya. Bursa mobil Citra Rai Tangerang, letaknya tuh dibelakang. Nomor nanti saya taro deskripsi. Velg dia seperti ini. Dia baut 4 ya velgnya. Dengan barang Achilles. 195 55 R15. 15 inch. Saya defender, spion dia polos. Ini sewarna bodi mungkin ini. Udah handle dia model Cepol. Dan dia juga lubang kunci disitu. Belobang. Ini layout door trimnya. Oh iya, ini unit tahun 2013 ini. Jadi disini banyak fabric, part plastik semua disini. Por window sudah empat. Belum auto malah nih por window ya. Ini door handle plastiknya. Speaker, door pocket, cup holder. Pemotranjok disini dia. Ada registernya ya. Transmisi dia manual. Kalau yang ada maticnya itu mungkin yang tipe LTZ tuh. Ada maticnya kalau LTZ. Dan itu maticnya 6 speed. Nah, disitu dia ada untuk buka kap mesin. Ada beamer. Sucker lampu udah kena puter ya. Ada kisi AC disini. Dan ini layout dashboardnya. Oh iya, disini ada saklar electric mirror ya. Nah, speedometer dia kayak gini. Ini lumayan keren ya. Desain speedometernya dia seperti ini. Dan untuk kuncinya. Dia seperti ini. Dia modelnya ya standar sih. Dan lubang kunci juga kayak gini. Berbeda dari yang lain. Nah, setirnya dia model tiga palang seperti ini. Dia nggak punya airbag ya. Pengaturan setirnya dia. Detil. Tapi dia belum bisa teleskopik. Dia speedometer warna biru. Dia keren nih digital gini nih. Ala-ala future gitu. Ini ada sisa bensin. Takometer. Ada kecepatannya. Indikator. Dan ini berbagai macam MID. Sucker wafer disitu. Dan ini saklar lampu scene. Ini juga ada banyak nih pengaturannya ya. Trip A, Trip B, unit. Semacamnya. Begitu. Nah, di sini dia ada kisi AC. Dan ini juga ada tempat penyimpanan. Terbuka di atas. Art plastik juga bahan dashboardnya. Tempat penyimpanan di sini. Samping-samping. Lalu di sini juga. Head unit ya. Dia single din seperti ini. Lalu untuk info. Coba kita buka. Oh ya. Kalau Chevrolet Spin ini. Gue kalau pernah review. Pernah lihat dari. Reviewer-reviewer dari lain. Di head unit ini tuh ada. Vehicle setting. Jadi kalau mau ganti head unit. Jangan sembarangan gitu. Karena vehicle setting ada di head unit ini. Bukan di speedometer lagi dia. Kalau mobil-mobil lain kan. Biasanya di speedometer ya. Vehicle setting itu. Atau pengaturan kendaraan. Ada power door lock di sini. Ada tombol hazard. Gedeb sesuai rama. Alala mobil Eropa gitu. Emangnya mobil non Jepang sih ini. Ini untuk AC belakang. Di bawah ini. AC lumayan banyak. Kena north nya ya. Jadi ini cuma ada open close air. Speed fan. Sama ada suhu AC. Jadi ini kena north nya lumayan parah sih ini. Tempat penyimpanan. Nah ini kamera gue kenapa buru banget kan. Nah. Transmisi dia manual 5 speed. Untuk mundurnya itu dia. Ke kiri atas. Sambil ngingin cincin nih. Ini ada semacam cincinnya. Kalau kayak gini. Itu tuh gigi satu. Kalau sambil ini cincin. Itu ke gigi mundur. Gitu. Di sini dia ada part brake. Ada. Apa sih ini. Cup folder. Tempat penyimpanan. Input aux. Sama ada power outlet. Lalu sini juga ada tempat penyimpanan. Joknya dia fabric di sini. Seat belt di situ. Hand grip juga model fix. Sun visor. Ini kacanya lepas nih. Ada lampu baca. Spion tengahnya ada inek view. Sun visor. Poros. Di sini karena gak punya airbag. Jadi laci di bagian atas. Ada laci terbuka di bawah. Tempat penyimpanan. Lalu di bawahnya lagi. Udah ya. Gak ada laci lagi. Oke. Yuk kita ke baris kedua. Di baris kedua. Mungkin gak perlu saya jelasin lagi. Ini baris kedua apa-apa aja ya. Langsung aja kita duduknya. Baris kedua nih mobil. Lega. Dia punya CP pocket lengkap dua-duanya di situ. Lalu. Lalu di sini. Dia tetep punya headrest ya. Dua aja stable. Tapi dia gak punya headrest tengah dan armrest. Ada seat belt di baris kedua. Sama dapet hand grip. Dan bagusnya di sini dia masih dapet double blower. Double blower kisi AC nya bulat seperti ini. Di setenggaknya ini bagus lah. Gak panas banget jadinya. Dan ini pengaturan speed pan double blower nya. Ini lewat dashboard nya. Ini setir juga beneran polos ya. Jadi kayak gak ada pengaturan. Kayak audio steering switch gitu. Tapi karena knob nya masih knob bulat. Jadi gak susah amat lah. Buat matiin volume. Knob di bagian head unit. Kita coba baris ketiga. Kita baris ketiga. Nah. Dia dua step. Ada step lagi di bawahnya sini nih. Pertama pake tombol ini dulu. Baru yang bawah ini. Baris ketiganya. Ya masih lega lah nih mobil baris ketiganya. Walaupun mepet cuma gak bentuk ya. Rayang bikin berasa kayak tertekan gitu. Ada ke folder dua. Tempat penyimpanan terbuka. Hand grip sama ada seat belt di sini. Lalu dia juga ada double blower. Masing-masing dapet ya. Jadi ini at least ada double blower. Udah bagus lah di mobil di Indonesia. Oh ya kalau nanya pilihan transmisi. Jadi yang ada transmisi Matic nya itu cuma. Yang mesin 1500 ya. Spin itu sebenarnya ada mesin diesel nya. Cuma keberadaannya lumayan langka. Dan itu gak ada Matic nya. Rem belakangnya dia trommel situ. Ini design dari belakangnya. Ini logonya Spin LT. Stop lamp dia masih bohlam semua di situ. Dia gak punya defogger belakang. Ada wiper belakang di sini. Tapi dia punya high mode stop lamp. Sama ada kecurutan wiper atas. Itu emblemnya Chevrolet. Dan ini logo Chevrolet nya. Muffler satu di kiri. Bagasi. Tombol ya dia. Nah dia bagasi seperti ini. Buat lipat kursi baris ketiganya tuh ya. Full ya. Gak bisa separoh-separoh. Nah. Kayak gitu. Bencet luas yang ini. Abis itu yang ini. Nah. Ini sekali tarik langsung keangkat gitu. Gak perlu. Butuh tenaga yang gimana-gimana gitu. Buat ini baris ketiga. Oke. Ini unit dijual di Alfa Mobil Indo Bursa Mobil Citra Raya Tangerang. Nomornya nanti saya taro deskripsi. Ini unit tahun 2013 Chevrolet Spin tipe LT. Badaan. 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 Badaan.